Selamat siang, eh selamat sore, selamat siang ya buat kelas 2AMP dalam mata kuliah SIM Minggu keempat A Dengan topik Global E-Business and Collaboration Ya dengan adanya perkembangan teknologi informasi khususnya internet Yang cepat, hampir merata di seluruh penjuru dunia hampir, belum 100% juga Maka bisnis melalui internet atau e-business menjadi hal yang banyak dilakukan Termasuk di Indonesia Lalu kerjasama semakin mudah dilakukan Ada hal-hal dimana perusahaan gak bisa kerja sendiri Impinan gak bisa kerja sendiri Misalnya seperti kasus di Di ABB Enterprise Social Networking Dia mau gak mau harus bekerja sama dengan pihak lain Nah itulah kira-kira Jadi hari ini kita akan membahas sampai dengan Learning Objective 22 Learning Objective 21 adalah apa saja fitur-fitur organisasi Yang harus dipahami untuk memahami peran sistem informasi manajemen di dalam Organisasi seperti Pemda atau perusahaan Dua-dua adalah bagaimana sistem informasi yang berbeda-beda digunakan oleh manajer yang berbeda-beda levelnya Top manajemen, middle manajemen, lower manajemen Sampai situ aja Siapa yang mau bertanya karena sudah menonton videonya Bertanyalah sebelum ditanya Ya Siapa yang mau ditanya Angkat tangan Anissa Fitriani mau ditanya atau mau bertanya Tidak dua-duanya Sudah Hah Vilani Vilani Putri Mana Vilani Hilang Mau bertanya atau mau ditanya Nah Silahkan Mau bertanya pak Bertanya Sebelum ditanya ya Mana lagi yang Fani Fani kenapa kameranya off Fani Apa yang terjadi dengan diri Fani Apakah Internetnya belum bayar apa gimana Sampai di offkan begitu Fani Semua kamera harus on Kecuali yang minta izin Karena ada hambatan-hambatan tertentu tulis di grup PA grup Kalau enggak berarti Yang off dianggap Nadir Gitu ya Oke Kita mulai dengan Pertanyaan dari yang siapa dulu ya Pertanyaannya mengenai chapter 2 ya Jangan melenceng kemana-mana ya Anissa ya Anissa Coba senyum dikit Nah Kan manis senyumnya ya Daripada cemberut Lebih baik tersenyum ya Nah Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya Nanti dikira Nah Ya Reza ya Coba Reza senyum Gimana Reza Tuh Aduh Susah banget Senyum aja Susah Calsabila Putri Coba senyum Wah Pinter-pinter semuanya ya Oke Sekarang pertanyaan dari Nissa Ananda Putri Apa pertanyaannya Baik Terima kasih Pak Dari Dari studi kasus perusahaan Sharp Kita mengetahui bahwa penerapan teknologi informasi Yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Pemmer Dapat membantu perusahaan bangkit dari kondisi perekonomiannya gitu Nah Pertanyaannya Bagaimana perusahaan Sharp itu Bisa secara tepat Mengukur dampak positif penggunaan aplikasi tersebut Terus bagaimana hal ini dapat dijadikan Pelajaran bagi perusahaan lain Dalam menghadapi situasi yang serupa Terima kasih Pak Anissa An Nissa ya Bukan Anissa Nissa Ananda Dua pertanyaan langsung Pertanyaan pertama Bagaimana mengukur bahwa Yemmer itu Justru penyebab perusahaan menjadi lebih baik kinerjanya Kan tujuan digunakannya Microsoft Yemmer adalah memberi ruang Channel Supaya Supaya Karyawan-karyawan Engineer-engineer muda Tidak ragu-ragu Tidak takut-takut Mengeluarkan ide-idenya Karena di Jepang itu terkenal Terlalu sopan Ya Jadi mereka kepada orang tua Kepada atasan Mereka segan banget Itu budaya Jepang Mirip-mirip di Indonesia Walaupun Jepang lebih-lebih lagi Jadi Anak-anak muda Di perusahaan Sharp itu Walaupun dia punya ide Dia Takut Mengukurkan ide Takut nanti atasannya Tersinggung Segala macam Nah dengan dibuatnya Microsoft Yemmer Jadi Orang bisa Mengemukakan ide Melalui Jalur itu Seperti WA Begitu Mirip gitu Tertulis gitu Gak usah beradapan langsung Maka muncullah ide banyak Bahkan sebelum ide muncul Mereka bisa diskusi dulu Sebelum Jadi ide kan diskusi dulu Dimatangkan dulu Mereka punya grup-grup Kayak kita grup WA gitu Ada semacam grup-grup gitu Bahkan grup-grup itu Yang tadinya Hanya diskusi Satu departemen saja Orang akutansi saja Nah sekarang bisa melibatkan Departemen lain Akutansi, produksi, marketing Nah begitu Jadi akhirnya menjadi budaya baru Corporate culture baru Di Sharp Setelah adanya Microsoft Yemmer Jadi karyawan itu lebih terbuka Untuk Mengukurkan ide Mengkritik Dengan baik gitu Mengkritik dengan sopan Alah-alah orang Jepang kan kayak gitu Mengkritik dengan sopan Mirip kayak di Jawa ya Kalau orang Solo gitu Mirip kayak gitu lah Kalau di Jepang Akhirnya Banyak ide-ide baru bermunculan Jadi departemen Research and development Research and development Departemen produksi Itu membuat produk-produk baru Yang tadinya Tidak bisa dibuat Tidak kebayang Nah jadi Mengukurnya adalah Munculnya berbagai ide Munculnya produk-produk baru Munculnya inovasi-inovasi baru Yang tadinya Tidak banyak Nah itu tanda Bahwa Microsoft Yemmer Yang diterapkan Dalam sistem informasi Manajemen mereka Berjalan dengan baik Itu nih Pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Apa pertanyaan Pertanyaan yang lupa Saya lupa Kalau terlalu banyak Orang bertanya Saya stress juga Pertanyaan kedua Tadi Pertanyaan Pertanyaan keduanya Bagaimana Hal ini tuh Dapat dijadikan Pembelajaran Bagi perusahaan lain Yang menghadapi Situasi yang terlupa Ya Jadi dibuat buku Seperti buku Yang kita pakai sekarang Dengan dimasukkannya Kedalam buku Essential of Management Information Dari Profesor Laudon Kan jadi Bahan pelajaran Bukan hanya kita Yang menggunakan Buku itu Tapi juga orang-orang Di perusahaan Juga membaca Buku itu Jadi kan buku Ya Itu di kasus Di buku-buku Gitu Kalau gak Gimana orang tahu Kalau gak dibuat di buku Dipublikasikan Melalui buku Training-training Nanti orang-orang Dari Sub Bagian Training Kalau ada bagian Training juga Nah itu akan Memberi training-training Ke perusahaan-perusahaan Lain yang mau belajar Dari Sub Gak apa-apa Dibuka Tapi gak buka-bukaan Artinya Tidak semua Rahasia Dipublikasikan Yang kira-kira Umum-umum Yang bisa meningkatkan Reputasi Perusahaan Itu dibuka Dibuat seminar Dibuat training Tapi rahasia-rahasia Produk yang sedang Dirancang Gak dibuka Bahaya Nanti kompetitor duluan Membuatnya Dalam bisnis Gak boleh Naif Ya Ya Vilani ya Naif itu Terlalu jujur Gitu Sangking sayangnya Si Vilani Sama Si Rasid Gitu ya Semua Diomongin ke Rasid Dari A sampai Z Nah itu naif Namanya Masa lalu Vilani yang jilai-jilai Gak usah diomongin Ke cowok baru Ya Baik-baik aja Diomongin Ya Jadi Jangan terlalu Terbuka Semuanya Diomongin Nanti Jadi Oh Ternyata Kan kayak gitu Jadi Perusahaan juga sama Jadi dia Sharing Seperti kata Nisa tadi Ya melalui Training Seminar Buku Supaya Nama baik Meningkat Tapi gak Rahasia-rahasia Yang rahasia Dia gak buat Begitu Nisa Ananda Putri Terjawab Apa belum Sudah ya Terjawab Pak Terima kasih Alhamdulillah Kalau terjawab Ya Ada yang mau nambahin Mungkin ada pendapat lain Abdullah Husna Mau ngasih tambahan Abdullah Husna Mungkin dulu pernah kerja Di pabrik Tahu tempe Di Semedang Mungkin juga pernah melihat Bahwa komunikasi Diskusi bisa meningkatkan Kinerja karyawan Andini Rahayu Yang pernah kerja di TKW di Taiwan Kalau gak salah Hongkong Mau ngasih tambahan Pendapat Cukup Pak Cukup Ya sudah Kalau begitu Anissa Daripada cembrut-cembrut Sendiri Anissa Fitriani Cembrut-cembrut Di ruang tamu Rumahnya gitu Mending ngomong aja Apa yang kamu tambahkan Cukup Pak Cukup Semuanya sudah cukup Yaudah Pertanyaan berikutnya Sopi Nurak Maliar Nurak Nurak ya Bukan norak Nurak Nurak Sebelumnya Terima kasih Bapak Pengkatannya Ini pertanyaannya Berkaitan dengan Peran si Manager itu Nah pertanyaannya itu Kira-kira Apa sih tantangan utama Dalam mengelola Sistem informasi Dalam skala besar Di perusahaan E-commerce itu sendiri Lalu Tindakan yang Kiranya gitu Bisa dilakukan oleh Si manager Dalam menghadapi Tantangan Maupun hambatan itu Terima kasih Dan saya bilang Pertanyaannya sekitar Chapter 2 Di chapter 2 Ada gitu Tidak soal itu Tantangan Mengelola SIM Adalah Satu Perkembangan Teknologi informasi Yang cepat Sehingga SIM Yang menggunakan Teknologi-teknologi Yang udah bagus Ketinggalan terus Ketinggalan lagi Ketinggalan lagi Sama kayak Anda beli HP Ya Anissa Nurani Itu baru beli HP Ya baru setahun Udah ketinggalan lagi Ketinggalan lagi Nah SIM juga begitu Itu tantangan Jadi Kalau gak diikuti Nanti kita kalah bersaing Kalau kita ikuti Biaya jadi besar Nah itu jadi persoalan Yang kedua adalah IT culture Namanya IT culture Information technology culture Budaya dalam Menggunakan TI Itu masih Belum pas Misalnya Password Semua orang tahu Password itu Penting dan rahasia Tapi banyak juga Yang mau bagi-bagi Password Eh aku gak datang Besok Aku lagi sakit Tolong ya Kerjain pekerjaan aku Dan kasih kamu uang 100 ribu Ini passwordnya Nah itu kan gak boleh Harusnya Kalau kasih uang Gak apa-apa lah Sama temannya Tapi passwordnya itu Nah itu budaya IT Masih menganggap Remeh Saya mengaudit rumah sakit Di salah satu Rumah sakit di Surabaya Itu ketemu Kayak gitu PTS case Dengan rumah sakit Itu kan bertentangan Ya Rumah sakit Pengen Menyetor Bukti-bukti Sebanyak-banyaknya Ke PTS case PTS case Mengganti uangnya Sekecil-kecilnya Bertentangan Mereka tapi ada Di rumah sakit Dua-duanya Lama-lama mereka Jadi bersahabat Karena berada dalam Satu ruangan yang sama Padahal aplikasinya Berbeda SIM-nya berbeda Salah satu gak masuk Dia titik ke Padahal itu bertentangan Itu Fatal Sempat saya tegor juga Sebagai auditor ya Jadi itu budaya IT Kayak gitu-gitu Terus Bosnya ada bosnya Di ruangan itu Apa kata bosnya? Ya pak Namanya mereka Berteman Walaupun mereka kerjanya Di perusahaan yang berbeda Satu rumah sakit Di Surabaya Satu askes Yang ditempatkan Di rumah sakit itu Namanya mereka Jadi sahabat Udah lima tahun Ya gak apa-apa loh pak Kalau salah satu dari mereka Gak datang Dia nitip kerjaan Nitip password Gak bisa bu Password Tidak bisa dititip-titip Anissa Fitriani Mau nitip Password kartu ATM Gak apa? Apa? Anissa 007 Gak mau Demi kasih sayangnya Kepada Si Doi Ini ambilin uang aku ya Aku lagi Sibuknya di kampus Kamu jeput aku Uangnya udah ada Passwordnya apa? Anissa 007 Itu gak boleh Nanti begitu putus Tau dia password kamu Akhirnya kamu Dijadikannya Objek Jurinya Uangnya Jadi password tuh Gak boleh Hanya kita Dan Tuhan yang tau Ingat tuh Password itu Hanya kita Dan Tuhan yang tau Gak boleh Siapa pun tau Ya Oke Itu Itu ambatan-ambatan Kayak gitu-gitu Jadi budaya Kemudian juga Gaya manajemen Yang berbeda Itu ada tuh kan Bahan itu Belum saya bahas tuh Sudah potokopi belum? Dua bab Dari buku George M. Scott Nina Utami Sudah potokopi belum? Sudah Bapak Nah Itu ada namanya Gaya manajemen Pimpinan Pimpinan yang lama Pingin informasinya Detail Penuh dengan Warna-warni Yang dibuat oleh SIM Begitu dia Keluar dari situ Diganti sama pimpinan baru Pimpinan baru Gak suka dengan gitu-gitu Tapi SIMnya Belum berubah Harusnya Pergantian pimpinan Harus Merevisi Mengubah SIM Karena gaya manajemen Itu membutuhkan Informasi Dengan tampilan Yang berbeda-beda Nanti kita bahas Cara detail Mengenai Gaya manajemen Di Dua minggu ke depan Jadi akhirnya Begitu Sopi Kamu silahkan belanja Di Sopi Nama mudah Pas untuk Belanja di Sopi Oke Bayar sendiri Sekarang Izzati Afwa Paradisa Wah Namanya aneh juga Izzati Izzati itu artinya apa? Artinya Izzati Lupa Pak Lupa Oh yaudah Tanyaannya Baik Pak Ijen Bertanya mengenai Microsoft Ya Mar Jadi bagaimana Perusahaan dapat Mengamankan data Dan informasi Yang dibagikan Melalui Microsoft YMR Agar terhindar Dari potensi Kebocoran Atau Pelanggaran Keamanan Karena kan Microsoft YMR ini disebutkan Sebagai Platform Sosial Yang Itu tuh Memungkinkan Dialog Dua arah Antara Karyawan Lalu pemimpin Perusahaannya juga Lalu ada Pihak-pihak Dari luar juga Jadi kan Di dalamnya itu Ada memunculkan Ide dan Informasi-informasi Penting lainnya Bapak Jadi seperti itu Sama seperti Anda buat WA Group Gimana tuh Mengindari Data itu Tentu saja Yang masuk ke Group itu Orang-orang Yang Anda Perkaya Supplier Ikut Jadi ada Group Kita diskusi Dengan supplier Kasih Group Namanya Apa Nanti ada Group Internal Kita aja Supplier Nggak ikut Gitu Jadi Nggak Satu Group Untuk Semuanya Nanti Bocor Datanya Jadi Group Kita dengan Supplier Nah itu Kita bicara Tentang Hubungan Dengan Supplier Proses Memesan Barang Dengan Supplier Dan segala Macem lah Mengkritik Supplier Ngasih Ide-ide Buat Supplier Tapi Yang Nggak Hubungan Supplier Kita Buat Group Lain Lagi Gitu Bisa Bisa dipahami Baik Bapak Terima kasih Dengan demikian Tidak bocor Datanya Sama seperti Anda buat Group Kan Nggak bocor Data Group Anda Karena Anggotanya Dipilih Nggak Semarang orang Masuk Jadi Oke Nah Sekarang Yang mana Yohana Yang mana Salsa Kayaknya Yohana Misalkan saya Penari Itu ya Sebelah Kanan Oke Yohana Dulu Yohana Dulu Kan Kalau Ada perbedaan Tantara Sistem Informasi Sama Decision Supporsystem Kalau Sistem Informasi Itu kan Digunakan Oleh Pimpinan Pemenengah Dalam Organisasi Sedangkan Decision Supporsystem Itu Digunakan Oleh Manajemen Dalam Mengambil Keputusan Yang Baik Nah Apa Perbedaan Utama Dalam Penggunaan Sistem Informasi Oleh Pimpinan Level Menengah Dan Decision Supporsystem Oleh Manajemen Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Kalau SIM Itu Digunakan Oleh Pimpinan Level Menengah SIM Itu Nama Lainnya Adalah Sistem Informasi Fungsional Jadi Dipakai oleh Level Menengah Sedangkan Decision Support System Itu Sistem Informasi Untuk Pimpinan Tertinggi Top Management Apa Apa Bedanya Pimpinan Menengah Dengan Tertinggi Bedanya Adalah Kalau Yang Tertinggi Persoalan Persoalan Yang Dihadapinya Adalah Persoalan Persoalan Tidak Terstruktur Unstructure Problem Tidak Terstruktur Jadi kan Informasi Digunakan Untuk Mencahkan Masalah Untuk Memahami Masalah Menganalisa Masalah Menyelesaikan Masalah Nah Masalahnya Yang Berbeda Kalau Pimpinan Tertinggi Selalu Masalah Yang Berbeda Tidak Ada Yang Sama Bahkan Sering Tidak Ada Contohnya Seperti Jokowi Menghadapi Covid Yang Melanda Rakyat Indonesia Tahun 2020 Sampai 2021 2019 Sampai 2021 Itu Tidak Tidak Terjadi Di Indonesia Selama Sejarah Indonesia Bahkan Sejarah Dunia Maka Banyak Presiden-presiden Kebingungan Bagaimana Ngatasinya Nah Itu Namanya Unstructure Problem Karena Tidak Ada Contohnya Masalah Yang Benar-benar Baru Maka Lebih Sulit Menyelesaikan Masalah Unstructure Problem Kalau Anissa Fitriani Putus Pacar Itu Semi Structure Problem Kenapa Karena Dia pernah Berapa Kali Putus Berarti Ada Pengalaman Ada Contoh Berapa Kali Anissa Fitriani Putus Pacar Tiga Kali Berapa Pak Anggap Tiga Kali Ini kan Contoh Ya udah Pengalaman Yang kedua Tau Pasti Begini Diputus Pasti Saya akan Hancur Hati Saya Selama Sebulan Bulan Kedua Agak Lumayan Legah Bulan Ketiga Legah Bulan Keempat Move On Udah Pengalaman Jadi Lebih mudah Ngatasinya Gitu Tapi Kalau Covid Gak Ada yang Pengalaman Satupun Sulit Ngatasinya Makanya Terjadilah Dicoba Segala Macem Lockdown Masih Ada Macem-macem Problem Muncul Itu Salah Satu Prestasi Dari Jokowi Sebenarnya Dan Semualah Tapi Kalau Presiden Bukan Jokowi Mungkin Lain Lagi Rasanya Jadi Kampanye Jokowi Bukan Berarti Presiden Sempurna Kekurangannya Banyak Tapi Kelebihannya Juga Banyak Makanya Dia Satu-satunya Presiden Di Indonesia Yang Menjelang Akhir Jabatannya Masih Dicintai Oleh 70% Rakyat Indonesia Tidak Ada Presiden Seperti Itu Soekarno Di akhir Jabatannya Dibenci Suharto Dibenci Gusdur Digusur Dari Istana Megawati Turun Jadi 50% SBY Turun 60% Jokowi Masih 78% Suka Tidak Suka Dia Presiden Terbaik Karena itu Tadi Dia Tulus Dia Menyelesaikan Masalah Walaupun Kadang-kadang Salah Juga Keputusannya Ada Error Juga Manusia Biasa Yang penting Tidak Korupsi Nah Pilih Presiden Yang Tidak Korupsi Siapa Tifani Menilis Siapa Ada Tiga Calon Presiden Nah Itu Sedangkan Middle Semi Structure Sedangkan Lower Itu yang Paling Gampang Makanya Kepala Unit Kepala Bagian Itu Paling Gampang Pekerjaannya Karena Persoalannya Berulang Ulang Mirip Ya Berifa Berifa kan Suka Transfer Uang Di ATM Ada Berifa Berifa Account Nah Itu mirip Langkah-langkahnya Gitu-gitu Aja Itu Namanya Persoalan Operasional Ya Berifa ya Mamanya Saking Pinginnya Berifa Jadi orang Kaya Dikasih Nama Berifa Account ATM Berifa Account Nah Gitu Kira-kira Terjawab Yohana Tengah Mereka Apat Kalau Belum Terjawab Boleh Sasa Mau Nanya Apa Mau Nemanin Aja Nemanin Aja Pernama Ini Pak Udah Maulah Nur Sekarang Maulah Nur Maulah Nur Baik Pak Izin bertanya Yang ingin saya tanyakan juga Masih berkaitan dengan Studi kasus perusahaan Sharp Pertanyaannya itu Bagaimana langkah atau rencana Jangka panjang yang harus diambil Oleh perusahaan Sharp Dalam menghadapi ketidakpastian Ekonomi global dengan menggunakan Strategi SIM Pertanyaannya bagus Tapi mestinya jawabnya ke pimpinan Nanyanya ke pimpinan Sharp Saya kan bukan pimpinan Sharp Saya dosen Polban Enggak dicimahi Jadi pertanyaannya Nanyanya ke direktur Sharp Tapi saya coba-coba ya Menjawab ya Bagaimana Sharp menghadapi Ketidakpastian ekonomi dunia Melalui SIM yang dia miliki Dalam Referensi yang kita gunakan Kasus Sharp SIM mereka itu diubah Dengan memperkuat fitur Sosial Media Itu dengan memasukkan Memasukkan Berarti yang lainnya Sudah ada juga disitu Memasukkan Microsoft Yammer Supaya Karyawan-karyawan itu keluar Ide-idenya Itu sebenarnya Tapi tidak ada fitur-fitur Untuk khusus Menghadapi pertanyaan Maulah Tapi umumnya SIM itu pasti Menyimpan informasi-informasi Untuk menghadapi ketidakpastian Namanya Uncertainty Event Itu pasti kita hadapi Ya Gitu Tiffany Kalau ditanya Kamu udah punya cowok belum Tiffany Udah atau belum Tiffany Udah punya cowok belum Belum Pak Berarti tidak pasti Apakah dia dapat cowok tahun ini Atau tahun depan Atau setelah kuliah Ketidakpastian Ya kan Gak pasti Jadi Ketidakpastian itu ada di mana-mana Dalam diri kita pribadi Perusahaan Itu pasti menghadapi ketidakpastian Apalagi tadi ketidakpastian ekonomi Karena adanya perang Rusia yang belum selesai Akibat dari covid Ekonomi itu Resesi Sebenarnya Ya tapi 2023 sampai 2024 Itu resesi ekonomi Sebenarnya Menurun semua penjualan Itu maksudnya ketidakpastian ekonomi Gimana SIM bisa mengatasinya SIM kan mengumpulkan data Makin banyak data yang Anda miliki Makin banyak informasi yang Anda miliki Maka makin terbuka solusi Gitu ya Contohnya Tiffany itu Dia bertengkar terus dengan cowoknya Namanya cowoknya Uyeb Uyeb Suryab Bertengkar sama si Uyeb Coba kumpulkan informasi Tentang Uyeb Sebanyak-banyaknya Nanti akhirnya akan ada kesimpulan Oh si Uyeb rupanya Gak sejelek yang saya bayangkan Nah itu Gunanya informasi Perusahaan juga sama Jadi untuk menghadapi ketidakpastian Kumpulkanlah informasi-informasi penting Yang ada di lingkungan perusahaan Lalu diolah Dianalisa Nah nanti kita bahas tuh Ada softwarenya Namanya teknologi business intelligence AI Artificial intelligence Nah pake begitu Jadi nanti data yang banyak tadi Seperti ngomong dia Lakukan ini Supaya gak begini Lagi ini Nah soalnya seperti gitu Itu namanya business intelligence Jadi SIM Bisa cerdas Dalam menyelesaikan masalah business Business intelligence Gitu Maulah Nur Detailnya Kamu datang ke Jepang Tanyain Direktur SAP Di Jepang Ya Pak Terima kasih Atau kamu tulis surat aja Format Direksi SAP Kami di kampus Mempelajari kasus perusahaan Anda Melalui mata kuliah Bla 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 SIM Menggunakan buku Anu Nah tapi tidak terlalu detail Saya pingin supaya dapat informasi detail Pasti dikirimin Buku Nah coba aja tuh Sekarang zaman global ya Global Jadi peluang-peluang itu Jadi Anda dilihat gitu Sama manajer Wah ini mahasiswa Indonesia Ini Agak beda nih dengan nasional lain Dia memperhatikan kita lebih serius Pertanyaannya cerdas Kandain Nanti begitu kirim Matri-matri Terus nanti komunikasi dengan mereka Seterusnya Nanti dia kasih saran Nanti kalau udah lulus Kelamarnya ke sini Terpaling tidak kantor sub cabang Indonesia Nah gara-gara kuliah jadi dapat channel Kenapa gak digunakan Itu namanya Global Global e-business tuh Kenapa itu gak dimanfaatkan Ya Jadi Fani Nur Fadila Karena tinggal di Cimenyan Salah satu kampung di Cimahi Terus berpikirnya kayak orang Cimenyan gitu Jangan ya Kita boleh tinggal di kampung Tapi pikiran kita Metropolitan Global Itu ya Jiwa kita Islam Tapi otak kita global Itu kata Ustadz Zainuddin MZ Almarhum Saya ingat banget Enak Manfaatkan globalisasi gitu Nah ini saya kasih tau ya Di internet itu Ada satu website Ini bagus nih bagi orang yang mau belajar ya Tapi bagi yang gak mau belajar Pasti pusing Namanya Coursera Coursera.org Itu udah saya tulis di grup ya Datangin liat-liat Itu adalah Kumpulan Perguruan-perguruan tinggi Ternama di dunia Harvard University Texas Segala macam Dari Amerika Eropa Yang memberikan Sumbangan Berupa kursus-kursus Dari mata kuliah-mata kuliah Penting mereka Dan anda bisa ikut Kursus itu gratis Sebulan Dua bulan Tiga minggu Tergantung topiknya apa Pilih yang berhubungan dengan Akutansi pemerintahan misalnya Atau SIM Nah siapa yang mengambil Kursus disana Tentang SIM MIS Ada nilai tambah Dari saya Tunjukkan aja Sertifikat Nanti kalau anda sudah Ikut kuliah itu Anda ujian Lulus Dikasih sertifikat Nah itu baru bayar Kalau mengambil sertifikatnya 750 ribu Tapi kalau gak mau Gak apa-apa Ikut kuliahnya aja Jadi anda merasakan Bagaimana kuliah di luar negeri Dosennya Profesor-profesor Dari pemerintahan ini terkenal Nanti anda Ada forum diskusi Jadi anda diskusi Tugas-tugas Ada tugas tiap minggu Kayak kuliah Nanti anda diskusi Dengan teman-teman anda Dari seluruh dunia Pakai bahasa Inggris Nah itu namanya Globalisasi Yang positif Ya globalisasi ada juga Yang negatif Yang positif Jadi anda punya teman Orang-orang luar Jaringan Personal networking Begitu anda lulus Anda tanya Kemudian ada ruangan kerja Enggak disana Bisa jadi Dia buka Dia kasih tau Ya Nanti anda dapat Sertifikat Keren banget tuh Haliza Nurhaini Telah lulus Newtikursus Eastern Formation Management Dituarkan oleh Texas University Kuliahnya online Kenapa itu Nggak ada yang ikut Makanya saya heran itu ya Berada di era global Tapi pikirannya juga Ya Tinggal di Cimahi Kampung saya kan di Cimahi Jadi saya ngomong Cimahi Tinggal di Cimahi Di kampung Kampungnya Cimenyan Pikirannya juga Pikiran orang Cimahi Jangan keras-keras ya Ketangga saya marah Nah Pikirannya pikiran orang Cimahi Cimenyan Padahal Jamannya Jaman global Kenapa Nggak dimanfaatkan Gitu Coba itu Anda menjadi Dilatih Bahasa Inggris Anda jadi bagus Kenalannya Jadi kemana-mana Beriva bisa kenalan Sama orang-orang luar Ya mungkin Nggak selalu harus jadi jodoh Paling nggak Jaringan Personal networking Itu global Nah ada satu lagi Kalau nggak mau yang rumit-rumit Kursus Namanya Udemy Ini langganan saya juga Udemy Makanya saya Bisa jadi trainer Ngajar apapun Karena saya Selalu belajar dari sini Udemy Udemy itu kursus Itu beda Kursus Ya murah 120 ribu Ambil kursus Apa Nah siapa yang mengambil Kursus Udemy Dapat sertifikatnya Tunjukkan ke saya Nanti ada nilai tambah Tapi asal berhubungan Dengan SIM Ngambilnya SIM Analisa perancangan Semformasi Projek Pengembangan Semformasi Ada berhubungan Atau SIM Ada juga yang gratis Nggak bayar Ya Nah saya kasih Bonus Nilai Itu namanya Global Gitu ya Terakhir Andini Sudah habis Waktunya Andini terakhir Baik Bapak Terima kasih Izin bertanya Oh ya Nama saya Rizda Izin bertanya Mengenai persaingan Bisnis Jadi kan tentunya Pada bisnis ini Banyak sekali persaingan Ya Pak Dan persaingan ini Merupakan suatu tantangan Bagi perusahaan tersebut Apalagi pada Bidang e-commerce Itu banyak sekali jenisnya Nah Pertanyaannya itu Bagaimana Cara kerja SIM Dalam Mengubah cara kerja Untuk memenangkan Persaingan Persaingan global tersebut Terima kasih Pak Ya itu di kasusnya Sharp Dengan Dia kan kalah bersaing Terutama di Asia Karena produk-produknya Nggak Nggak ada yang baru Produk-produk lama Gitu Ya DVD player lama TV lama Semua semua lama Dia pikir-pikir Oleh Presiden Bikir-bikir Ini karyawan Saya ini 52 ribu orang Masa bodoh semua Anak-anak muda Lulusan perguruan tinggi Ternama di dunia Ini pasti ada yang Salah dalam komunikasi Makanya dia buka SIM-nya dia rubah Memasukkan yang namanya Apa tadi Social networking Dia masukkan Supaya anak-anak muda Bisa berkomunikasi Berkolaborasi Kerjasama Ide-idenya Keluar Itu cara Untuk memenangkan Persaingan Akibatnya Keluarlah produk-produk Yang unik Yang baru-baru Yang gak ada Dibuat oleh Saingannya yang lain Perusahaan-perusahaan Jepang Yang lain Gak ada Maka dia Akhirnya tidak jadi Kalah Dalam persaingan Justrunya jadi Memenangkan persaingan Itu pakai SIM Informasi Meneluarkan ide-ide Itu Kasus itu Contohnya Oke Satu lagi Neng Puspa Yang dari tadi Sudah menunggu Dengan lemes Begitu ya Lama banget Bapak Serta ekspansi pasar Untuk perusahaan E-bisnis Atau E-commerce Maksudnya apa tuh Pertanyaannya terlalu Canggih Kayaknya Kamu baca dari mana Coba pakai bahasa Kebijakan pemerintahnya Pak Untuk Untuk Kebijakan pemerintah Ya Untuk kolaborasi global Kolaborasi global Dalam e-bisnis Kolaborasi global itu Hanya diperlukan oleh perusahaan Yang punya cabang-cabang Di berbagai negara Polban kan gak punya cabang Di negara lain Jangankan negara lain Di Jakarta aja gak ada Cabang polban Berarti polban Tidak perlu berkolaborasi Melalui Website e-bisnis Nah Yang perlu-perlu Begitu punya cabang Kalau gak ada cabang Gak perlu Ya Nah Jadi dia punya cabang dulu Nah supaya cabangnya itu Gak berdiri sendiri-sendiri Gitu ya Mereka bisa berkolaborasi Dengan pusatnya Bahkan dengan cabang-cabang lain Kayak sub kan punya cabang Di beberapa negara Kepulauan negara Maka dia bangun lah SIM berbasis Tadi itu Berbasis Social networking Dan collaboration Gitu maksudnya Lalu gimana dengan Kebijakan Perusahaan Regulasi Gak ada yang melarang Pemerintah gak melarang Pemerintah membolehkan Kerjasama dengan siapapun Yang dilarang adalah Kalau bisnisnya Bisnis Terlarang Judi Judi online Itu gak boleh Jual narkoba Itu gak boleh Tapi selama bisnisnya Kan kalau membuat bisnisnya Ada izinnya Ya Nah selama izinnya itu sesuai Ya gak apa-apa Justru bagus Mungkin dia kerjasama dengan Perusahaan lain pun misalnya Kerjasama dengan supplier Gitu ya Fender Itu perusahaan lain Terus meningkatkan kinerjanya Keuntungannya naik Berarti kan Pemerintah dapat untung juga Pajaknya naik Kalau penjualan naik Pajak naik Gitu Kalau ekonomi lesu Pemerintah juga ngalamin Masalah Bayangin kalau pabrik-pabrik Pada tutup Semua seperti zaman covid Berarti kan banyak Karyawan nganggur Terpaksa pemerintah Mengeluarkan uang Untuk bagi-bagi uang Untuk dana sosial Waktu zaman covid Dibagi 250 ribu Banyak orang nganggur Kan jadi Mengeluarkan dana Pemerintah Tapi kalau perusahaan itu Sukses Masyarakat diserap Dalam lapangan kerja Di perusahaan tersebut Pemerintah jadi ringan Dalam mengurus Orang-orang miskin Gak bertambah Orang miskin Gitu Yang nengah Terjawab gak pertanyaan yang Kayaknya Enggak kayaknya Setelah ini ada mata kuliah apa? Mata kuliah apa setelah ini? Mata kuliah terakhir ini Pak Oh yaudah Kalau terakhir Saya lebihin aja waktunya Tertanggung dua orang lagi Nanti dia Nangis Guling-guling kan Di lantai kan Gak enak ya Kalau si Filani guling-guling Wah saya gak ditanya Masih Bapak Filani sekarang Ini kayaknya yang kosong-kosong Tahu ya Baik Bapak Terima kasih atas kesempatannya Oke Pertanyaannya Di bidang bisnis Apalagi dalam lingkup global Atau internasional itu Kan Pak Sebuah perusahaan Pasti melakukan Analisis pasar ya Untuk keberlangsungan Berjalannya Perusahaan tersebut Kayak menganalisis Kebutuhan pasar Trend yang ada di pasar Yang dimana Analisis tersebut itu Pastinya bisa didapatkan Dari SIM Namun Ada beberapa juga Negara yang Teknologinya Atau internetnya Itu masih tertinggal Gitu Pak Nah Bagaimana cara perusahaan Yang lingkupnya global ini Menyikapi negara-negara Yang tertinggal Seperti itu Kalau internet tertinggal Di negara-negara Afrika Misalnya Atau beberapa Negara-negara Asia Yang Yang tertinggal Dari ekonomi Gitu Itu bukan Tanggung jawabnya Perusahaan Jadi perusahaan Sop Gak bertanggung jawab Untuk urusan itu Itu urusan Pemerintahnya masing-masing Gitu ya Jadi Ya gak bisa dong Melakukan transaksi Melalui internet Jadi yang namanya Global e-business Global e-commerce Kolaborasi melalui internet Gak bisa jalan Karena infrastruktur internetnya Gak bagus Gak bisa jalan Yang gak bisa dibuat apa-apa Itulah sebabnya Semua negara sekarang Berusaha Meningkatkan Kecepatan internet Di negaranya Masing-masing Daerah-daerah kita Ada tiga daerah Yang akan dibangun Infrastruktur teknologi informasi Yaitu tertinggal Terjauh Terluar Itu dibangun Karena gak bisa dibuat apa-apa Nanti mereka tetap Miskin terus gitu Di tengah Perkembangan teknologi Jadi mereka pun harus menikmati Makanya dibangun Cuman sayangnya Dalam membangun BTS-BTS Itu Terjadilah korupsi-korupsi Yang anda sering Lihat di TV Itu Konyolnya Harusnya kan gak terjadi Yang gitu-gitu ya Jadi bukan urusan perusahaan Kalau infrastruktur internetnya Gak jalan gitu Yaudah gak Ditinggal aja sama perusahaannya Gak mau dia Dia gak akan buka cabang gitu SAP itu gak akan buka cabang Di Negara Afrika yang Internetnya gak ada Gak akan tahu Karena tadi Yammer tadi itu gak bisa jalan disitu Ya Gitu Tapi kok ada juga perusahaan asing Di negara-negara tersebut Negara X di Afrika itu Bukan melalui internet Projek-projek Jadi membangun rumah Bangun jalan Ada projek-projek Tapi kalau melalui internet Sudah gak bisa Karena internetnya gak Gak jalan disana Gitu Vilani Ya Terjawab Vilani Terjawab Pak Terima kasih Gak usah bersedih hati Gak usah bersedih hati ya Kalau Temannya di Afrika Jadi ketinggalan terus ya Ya Salah sendiri Kenapa orang Afrika kerjanya Perang melulu Males belajar Perang melulu Jadinya benuanya Benua paling tertinggal Di dunia itu Afrika Perang-perang melulu Gitu Gitu Bukan mau belajar Kasian rakyatnya Sebenarnya Karena itu Oh lah pemimpinnya Yang gak benu Oke Terakhir Dewi Zahra Sebelum kita akhiri Baik Terima kasih Sebelumnya Pak Ijin bertanya Bagaimana Sistem informasi Dapat digunakan Untuk menggerali Potensi karyawan Itu sendiri Dan memajukan Inovasi Di dalam perusahaan Terutama dalam Konteks Bisnis yang berkembang Pesat Seperti Industri teknologi Cikup Pak Ya itu Dibuat oleh Sarp itu Dibuatnya Sosial networking Karyawan Berdiskusi beban Luarkan ide Itu kan mau Meningkatkan Ya Potensi karyawan Gitu Ya Terus karyawan-karyawan Yang ditugaskan Di daerah-daerah terpencil Selalu mendapat Ilmu-ilmu baru Dari kantor pusatnya Melalui internet Seperti di telkom Yang saya Tahu dikit Gitu ya Jadi kalau ada karyawan Telkom tinggal Di tempat terpencil Gitu ya Di kota Banjar Atau di Sukabumi Di kecamatan mana Kota-kota kecil Begitu Dia tetap Belajar sesuatu yang baru Tiap minggu Dengan kantor pusat Ada meeting-meetingnya Dengan kantor pusat Melalui internet Zoom meeting Kayak begini Jadi walaupun Dia tinggal di daerah-daerah Tertinggal Dia tetap Di update Di upgrade Pengetahuannya Kalau tidak Kalau tidak Nanti dia makin Ketinggalan Dengan karyawan yang lain Di kota-kota besar Ya itulah Melalui global Itu namanya E-business Jadi bisnis Dalam arti luas Mengajarkan karyawan Untuk produktif Semangat Diajarkan Cara-cara baru Dalam berjualan Dalam apa Melalui Zoom meeting Karena dia tinggal Di Papua Di mana Di Sulawesi Di mana Sekali-sekali Dipanggil ke Jakarta Sekali-sekali Dipanggil ke Jakarta Tiga hari Training apa Itu balik lagi Nah itu caranya Ya Dewi ya Itu perusahaan-perusahaan besar Seperti Telkom Dan seterusnya Kalau perusahaan kecil Tidak ada uang Untuk itu Makanya Saya harapkan Kalian semua nanti Bekerjalah Di perusahaan-perusahaan besar Ya Banyak fasilitas Untuk berkembang Oke Demikian kuliah SIM Hari ini Kita sambung lagi Besok Ya Tapi Dua satu dan dua dua Belum kelihatan Ya Belajar sendiri aja Nanti malam Jadi besok Dua tiga dua empat Learning objektifnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Besok Sampai ketemu lagi